Tutorial obat mentret, tutorial obat diare, obat mentret, obat diare, tutorial, tutorial Tutorial obat mentret, tutorial obat diare, obat mentret, obat diare, tutorial, tutorial Udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Halo 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 apa kabar nih buat para subscriber subscriber saya buat para pengunjung dan buat para halo 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 Hari ini mau nge-vlog nih ya mau nge-vlog Jadi membicarakan obat diare yang paling murah di dunia dan yang paling mujarab Jadi apa nih obat diare yaitu pucuk daun jambu Jadi manfaat daun jambu biji sudah lama dikenal ya dalam mengobati diare Terutama tidak hanya itu daun ini berhasil mengatasi berbagai penyakit Jadi berbagai kondisi kesehatan termasuk sebagai antibakteri hingga aktif anti tumor Wah keren ini ya dari para peneliti-peneliti sudah menganalisis Wah sudah menganalisa Pokoknya di like di subscribe nya jangan lupa nih obat diare paling murah sedunia Untuk yang cari pala mudah yang paling mudah caranya ambil pucuk daun jambu biji itu Jadi dicuci langsung dikermah-kermah ya Dimakan dimulut nanti ampasnya dibuang sarinya ditelan begitu Ini ada yang mau lewat joget-joget dulu nih Nah begitu ya itu ada orang joget-joget itu Mbak Soimah Untuk ini manfaat daun biji ini sangat bang Sangat bagus sekali nih Untuk disimak, ditonton, di like, di subscribe Silahkan ya yang minat dicatat aja nih Mengatasi diare Mengatasi diare Manfaat daun jambu biji ini kesehatan yang pertama adalah mengatasi diare Daun jambu biji telah dikenal luas sebagai obat alami yang dalam mengatasi diare Anda bisa mendapat eye extra daun-daun jimbi di apotek-apotek terdekat Untuk diminum saat kita mengalami diare Khususnya diare akut Selain itu Anda juga bisa merebus daun biji sebanyak 30 gram Dengan segenggam tepung beras Di dalam 1-2 gelas hingga mendidih setelah didinginkan Sehari dan minum 2 kali sehari Banyak nih ya Mengontrol diabetes Nah terutama jadi selain diare Ini juga ada Obat Mengontrol diabetes Menurut penelitian oleh Yakul Central Institute di Jepang Teh daun jambu biji secara efektif dapat menurunkan glukosa darah pada penderita diabetes Bagus nih Jadi untuk obat diare itu sangat mudah ya Jadi diambil pucuk daun jambu itu Dicuci yang bersih Terus dimakan Mentah-mentah aja Nggak usah matang gitu ya Jadi menurunkan kadar kolesterol jahat juga bisa Menumpuknya kadar kolesterol dalam tubuh Tentu kita menimbulkan berbagai penyakit Rajin mengkonsumsi daun biji secara signifikan Dapat menurunkan kadar kolesterol jahat Trigelesia dalam membunuh darah berlebihan Pokoknya Jadi selain obat diare Jadi daun pucuk daun jambu ini banyak khasiatnya deh Ada lagi katanya sih bisa mengobati anti kanker Manfaat daun jambu juga bisa nih Untuk kesehatan dalam mencegah Menghentikan perkembangan kanker Berkat kandungan zat anti kanker dan anti tumor Serah ikopene Kuerten dan vitamin C Nah itu juga bisa nih Mengusih gejala sakit gigi dan gusi Orang-orang yang sakit gigi bisa nih Mengkonsumsi daun pucuk jambu biji Jadi obat diare yang paling murah ya ini ya Obat paling murah ya Pucuk jambu Soalnya carinya mudah Di mana-mana juga ada nih Di kebon Di hutan Pokoknya di tetangga Tapi kalau punya tetangga Ijin dulu ya Ngambilnya Mengobati alergi Jadi Anda yang sering terganggu dan penyakit alergi Anda juga sering mencari obatnya Salah satu pengobatan alami Yaitu bisa menggunakan Daun jambu biji Obat diare Obat Wah banyak banget nih Kegunaannya Mengurangi gejala penyakit bronchitis Bronchitis adalah peradangan pada saluran pernapasan Atau bronkus Yang membutuhkan penanganan tepat Jadi di samping diare juga bisa nih Diambil Dipetik Dicuci dulu ya Dicuci Terus nanti dimakan mentah aja Setelah dimakan di mentah-mentah seperti itu Langsung ya terserah Ampasnya mau dibuang Apa mau ditelen Kalau ditelen juga gak apa-apa ya Kan sudah dicuci Apa mau dibuang juga bisa Yang jelas Dicuci dulu Gitu ya Pucuk daun jambu yang muda Kalau yang tua itu ya direbus juga gak apa-apa Menurutkan berat badan nih Bagi orang-orang yang obesitas Bisa menurunkan berat badan nih Jadi Selain senam juga bisa nih Diterapi Daun jambu biji Begeto Meningkatkan kualitas sperma Wah ini bagus nih Orang-orang yang pengantin baru Silahkan dicoba nih Di like Di subscribe ya Meringankan gejala nyeri menstruasi Buat ibu-ibu Bapak-bapak yang menstruasinya memang terhambat Apa gimana Silahkan nih Perawatan luka pada infeksi Daun jambu biji memiliki sifat penyembuhan Yang dapat mengobati luka Sumber antibakteri di dalamnya juga dapat Mencegah infeksi dan mengurangi peradangan pada rahim Untuk Mempercepat penyembuhan luka Selain itu luka Teh daun biji juga dapat membantu penyembuhan infeksi telinga Mengobati rabut rontok Orang-orang yang kepala botak itu Kepala botak Silahkan ya Jadi di lain Ditumbuk Juga direbus Segenggam daun jiri Lalu seliter air Selama 20 menit Setelah dingin Oleskan pada kulit kepala Dan pijatkan secara perlahan Jadi kayak kerimbat begitu Mengobati jerawat pada bintik hitam Jerawat bintik hitam juga bisa nih Jadi Setelah kering Jadi rambutnya Oleskan pada jerawat Dan bintik-bintik hitam pada setelah kering Bilas dengan air bersih Jadi anti penuaan Daun biji juga bisa nih Untuk anti penuaan Jadi setelah mengetahui besarnya khasiat jambu biji Masih ragukah Anda untuk mengkonsumsi jambu biji ini? Oh Tapi kalau yang sudah penyakitnya parah-parah Lebih baiknya Anda tanyakan sama pak dokter Sama bu dokter Jadi Untuk anti penuaan itu Rebuslah beberapa daun jambu Hingga mendidih setelah dingin Saring untuk mendapatkan air rebusan Siapapun Dioleskan pada kulit Jadi caranya gak dimakan ya Dioles-oles Seperti itu Pokoknya di channel Mas Ade Begitu aja lah Jangan lupa nih like dan subscribe-nya Terutama orang-orang yang pengen Sembuh Siapa sih yang gak pengen sembuh Di kehidupan itu yang penting Sembuh ya Banyak uang Kalau kita sakit-sakitan Buat apa? Buat apa nih? Begitu ya Begitu dulu Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya nih Silahkan nih Musiknya dijalankan Pokoknya Channel Mas Ade Berguyon-guyon Tapi kita mudah-mudahan Bermanfaat untuk semuanya Begitu dulu ya See you, see you Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax